Rombongan karnaval di kota Cilogon, Banten terlibat perkelahian dengan warga. Kejadian dipicu ledakan petasan dari kendaraan hias mirip teng hingga membuat warga terkejut. Tak hanya itu, kerasnya suara petasan juga membuat sejumlah peserta karnaval pingsan. Keributan ini melibatkan warga dari dua kecamatan. Pusat kejadian, camat dari wilayah Jombang dan camat dari wilayah Ciawandan meminta maaf. Saya bersama camat dari wilayah Ciawandan meyakini bahwa warga kami tidak akan ada berkepanjangan. Tentunya dalam hal ini bukti kesepakatan. Saya bersama gangguh selaku camat dari wilayah Ciawandan, saling memahami dan saling mengerti. Tentunya saling memahamkan artis lama warga. Lima tahun terakhir tidak pernah diadakan karnaval. Dari Cilogon, Bantan, Iskandar Nasution melaporkan.